Tuhan, lili ini akan menyala. Tolong biarkan gelap sebentar saja. Tanu, kenapa kau bisa di sini? Lalu yang di sebelah sini? Kau! Apa kau mencoba untuk menciumku? Biasanya, aku akan berusaha denganmu. Tanu, aku tidak tahu kalau dia... Kau mencoba mengusirku agar kau bisa dekat dengan dia. Tapi... Kau tidak usah bicara lagi dengan aku. Aku membenciimu. Tanu! Dasar kau. Tanu! Rumah ini terasa sepi sekali. Iya kan? Dan aku merasa begitu sangat kesepian. Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Aku tahu kalau saat ini kau sedang merindukan Abi dan juga Pragya. Kami berdua juga merindukan mereka. Kau pasti merasa sangat kesepian. Aku pasti kesepian. Setiap hari aku bersama mereka. Dan hariku berbeda saat tahu mereka dekat. Rumah rasanya tidak sama tanpa mereka. Aku sangat merindukan mereka. Aku ingin jadi bagian dari mereka. Aku sudah masuk kamar mereka dua kali. Tapi tidak menemukan mereka. Aku selalu terjaga tiap malam. Aku gelisah. Aku rasa aku punya ide. Apa? Kau mau bilang apa lagi Abi? Aku sudah lihat sendiri dan itu tidak bohong. Aku ini bukan orang bodoh Abi. Kau tidak bodoh? Abi, Pragya bukan satu atau dua hari bersamamu. Kau pasti bisa membedakan dia. Iya masalahnya aku. Iya aku tahu. Aku tahu yang kau lakukan. Kau membiarkan dia untuk bisa memilikimu Abi. Kau sengaja membuat kesalahan dan janji pada aku kan? Tanu, tidak begitu. Sudahlah. Kadang-kadang kau seperti melupakanku. Apa yang sudah dilakukan pada adikku? Harusnya kau bisa menjauhkan diri darinya. Tapi kenapa kau mendekatinya? Menjijikan. Tanu, aku tidak salah sama sekali. Aku tidak tahu kalau dia muncul di sana. Dan aku pikir itu adalah kau. Dan aku berani memeluknya juga karena aku pikir itu kau. Masalahnya di sana gelap Tanu dan aku tidak tahu. Percayalah pada aku. Kalau aku tahu itu adalah dia dan bukan kau. Aku pasti sudah mencekiknya. Tapi masalahnya di sana tidak ada satu orang pun yang tahu kalau itu adalah dia. Itu masalahnya. Dia sudah menghancurkan moodku. Aku pikir dia itu adalah kau. Tapi moodku sudah hilang Abi. Kau harus memperbaikinya. Itu saja. Oke, baiklah. Cium aku. Buat apa aku menciummu? Aku sedang marah. Ini situ Tuan. Boleh minta foto. Kami sedang bertengkar. Nanti saja. Kalau begitu biar aku menciummu. Aku tidak mau menciummu. Aku mau ke kamar. Kalau kau mau kau boleh ikut. Jika kau ingin memperbaikinya, kau datang ke kamarku dan buat malam ini menjadi romantis. Atau kau datang saja. Temui saja peragian. Selesai. Tanu. Dasar empat mata. Tuan. Kau sudah selesai bertengkar dan kau juga sendiri. Boleh. Kita berfoto. Oke. Tuan. 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 Kau sengaja melakukannya. Iyakan? Jangan bawa padaku. Kau tahu bahwa aku dan Tanu akan duduk di meja itu. Tapi kau dengan sengaja datang ke sana membuat kesalahpahaman di antara kami. Kau ambil kesempatan saja lakukannya. dan kemudian duduk ke sana. Apa cuma itu meja yang bisa aku temukan? Apa aku tidak bisa menemukan meja lain? Apa di sana ada orang lain yang sedang duduk? Apa yang aku katakan? Kenapa kau tidak menghentikan aku saat aku ingin mencoba untuk mendekatimu? Aku sedang bertanya padamu. Ada apa? Kau mengerti maksudku, kan? Apa kau tidak punya jawaban? Kenapa tidak berbicara? Kau sengaja ya? Apa yang kau lakukan? Ya Tuhan, rupanya kau cerdik sekali ya. Ternyata kau hanya mendengarkan aku saat aku cocok denganmu. Kau seharusnya menggunakan kepalamu. Saat kau tahu aku jijik melihatmu, kenapa aku mencoba untuk menciummu? Kalau Tanu tidak segera datang, apakah kau akan membiarkan aku untuk menciummu? Tidak. Kau akan membiarkan? Tidak akan ku biarkan. Kau menciumku. Kenapa sekarang baru bicara? Kenapa tidak bilang dari tadi? Dan aku mendapatkan masalah gara-gara kau. Tanu sendiri juga merasa kecewa sekali. Lupakan, lupakan soal Tanu. Aku sendiri juga kecewa. Sebenarnya aku ingin pergi darimu sebentar saja, tapi kenapa aku tidak bisa? Dan sekarang aku harus melakukan apa padamu. Aku benar-benar bingung. Aku harap kau menjadi apel ini. Pasti akan sangat menyenangkan untuk mengirismu. Aku berharap pada Tuhan bahwa aku tidak pernah membuat kesepakatan denganmu di kehidupan yang lain setelah ini. Aku akan memilih neraka selain kau di hari kemudian. Dan karena kau Tanu merasa sangat kecewa, kau akan membayar semua ini. Dan hukumanmu adalah kau tidak akan pernah menunjukkan wajahmu pada aku lagi. Aku sama sekali tidak peduli apa yang akan terjadi denganmu. Itu bukan masalah buatku. Kau tidak boleh datang dari manapun untuk mendekatiku. Dan kalau sampai kau lakukan, pertama, aku akan memelitimu seperti ini. Dan kemudian, aku memotongmu kecil-kecil. Serius? Kenapa sekarang aku lupa Tanu? Aku akan pergi mencari Tanu. Terima kasih.